Bismillahirrahmanirrahim Mari kita bahas uji kompetensi bab 4 Soal nomor 1, pilihan ganda Santi anak yang pandai di kelasnya Pada saat tugas kelompok Ia selalu menang sendiri dan tidak menerima pendapat anggotanya Baginya kecerdasannya adalah segalanya Prilaku Santi mencerminkan sifat jawabannya adalah A. Ananiyah Pengen menang sendiri egois Ananiyah Soal nomor 2, perkembangan teknologi dan informasi Tidak hanya berakibat positif tetapi juga berdampak negatif Bagi generasi milenial saat ini Apabila tidak mendapatkan pengawasan dari orang tua Dan jauh dari sentuhan agama Kedirang get-get Sebagai produk teknologi Apabila penggunanya tidak mengenal Waktu itu bisa menimbulkan sikap tercelah Yang salah satu dampak negatifnya Adalah mulai bergesernya nilai-nilai sosial Sehingga menjadi pribadi yang cuek Mereka lebih suka berdiam diri di kamar Asik dengan get-getnya Kurang bisa menghargai orang lain Tidak peduli dengan sekitar Rumah Bahkan tidak bersolis Bersolisasi dengan lingkungan di sekitar rumah Mulai puder Fenomena di atas menunjukkan jiri-jiri sikap Ananiah Egois Ananiah itu pokoknya dirinya sendiri Tidak peduli dengan orang lain Itu ananiah Jawabannya A Tiga Tindakan anarkis Dan destruktif Yang dilakukan demonstran Saat menolak Salah satu kebijakan pemerintah Adalah tindakan yang tidak dibenarkan Salah satu pemicu Sehingga peristiwa tersebut terjadi Adalah karena sikap Gagak marah-marah Ngamuk-ngamuk Pemerintah membuat kebijakan Dia tidak sedut Akhirnya terus marah-marah Gemo merusak sembarang talir Menurutku termasuk sifat tercelah Boleh gemo asal yang baik Soal nomor empat Gina selalu mengurung diri di kamarnya Yang tidak mau makan, minum, dan lain-lain Keesokan harinya dia tidak berangkat sekolah Karena dia merasa Putus asal Hasil ulangannya Turun drastif Begitu shock Karena biasanya nilainya bagus Seharusnya Sikap ginda tidak demikian Dikarenakan hal berikut ini Kecuali Jawabannya itu benar semuanya Tidak ada yang kecuali Selalu yakin bahwa Allah akan memberi jalan keluar Kan benar Tidak kecuali Sikap ginda tergolong putus asal Dan putus asal di orang awal kan benar Ini tidak kecuali Seharusnya memang seperti ini Sikap tersebut dapat merugikan diri sendiri Memang iya benar Tidak kecuali Sikap tersebut lebih mempersulit ginda mencapai kemajuan Ya memang iya sikapnya seperti itu ya Ya seperti itu Tidak kecuali Ya seharusnya tidak usah diisi Dijabannya benar semua Ya diisi malah salah Ya tidak diisi kasih nilai 5 Nomor 5 Nomor 5 Perhatikan pernyataan di bawah ini Yang merupakan upaya Menghindari sikap tamak Ditujukan oleh nomor Ki Satu Tidik Empat Enam Yang benar Ki Satu Tiga Empat Enam Itu Tama Menghindari sikap tamak Jawabannya yang benar Nomor 5 Adalah Ki Satu Tiga Empat Enam Soal nomor 6 Perhatikan ayat Siapanya adalah Putus asa Putus asa Biasa arabe Al-Yaqsu Jadi aja ayat Kuala tei asu itu larangan Putus Nyambung Eh putus nyambung Putus asa Nomor 7 Perhatikan tabel di bawah ini Yang merupakan ciri perilaku utama Ditunjukkan pada Kolom Kolom C Cenderung bahil Kolom C Kolom 3 Kolom 3 Jawabannya Oke Bahil Menghabiskan waktunya Untuk urusan dunia Hanya kepingin untung Ada hasilnya Itu tamak Kelapan Tidak bersikap hubur dunia Dan bersikap hedonisme Merupakan upaya Menghindari sikap Tamak Tamak itu Kedunyan Berangsang Berangsang Rakus Sembarang Pengen dikuasai Jangan Tama You understand Makanya Jangan bubuk dunia Seneng dunia Kedunyan Itu marahi Tama Soal nomor 9 Anania Merupakan Salah satu Alat tercila Orang Orang Berisikap Anania Berarti Merupakan Perintah Bersikap Jawabannya B B Isariah Ucup Tanda Salah Lawan Kedunyan Anania Isariah Apa artinya Isariah Isariah Itu Memendahulukan Orang Lain Isariah Itu Manggo Mempersilahkan Yang lain Kalau Anania Poko Pendapatku Yang benar Aku Ini Anania Kalau Isariah Monggo Yang ingin Berpendapat Aku Ini Isariah Kalau Anania Poko Aku Benar Lawan Kata Isariah Isariah Mempersilahkan Yang Lain You understand Menumbuhkan Dan Membiasakan Sikap Kona'ah Merupakan Salah Satu Upaya Mengindari Sikap Tama'ah Siapa Ini Kona'ah Neriman Tama'ah Orang Raku Pengen Dikuasai Kata Soal Romawi Jua Perhatikan Ayat Berikut Ini Aladhi Nayyuh Sikap Sikap Yang Seharusnya Dihindari Dan Ditinggalkan Dalam Kehidupan Cari-hari Dan Sikap Apa Yang Seharusnya Dibiasakan Berdasarkan Ayat Diatas Terutama Yang Diberisi Bawah Yang Dibiasakan Dibiasa Dibiasa Dan Yang Dibiasakan Itu Kadimi Nahu Menahan Amarah Alias Saber Memaafkan Orang Lain Dan Berbuat Baik Dibiasa 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 Alasanya Apa Jelaskan You Understand Keterkaitan Antara Gedep Dan Putus Asa Boleh Dijawab Ada Silahkan Nilai Asalkan Ada Alasannya Jelaskan Boleh Dijawab Tidak Ada Asalkan Bisa Menjelaskan Alasannya You Understand Kalau Menurutmu Sempurna Nilai Sepuluh Kalau Tidak Sempurna Ya Nilai Di bawah Sepuluh Oke Soal Nomor Tiga Apa Yang Terjadi Jika Dalam Suatu Kelompok Diskusi Terdapat Sifat Sifat Sikap Siswa Yang Ananiah Menang-menangan D.W. Pendapati Kudunya Yang Benar Yang Lian Salah Silahkan Dinilai Dinilai Jawabannya Bagaimana Jika Jawabannya Memuaskan Nilainya Sepuluh Jika Tidak Dikurangi Pertanyaan Ini Suatu Kelompok Ada Salah Satu Orang Yang Bersifat Menang-menangan Ananiah Pokoknya Aku Benar Terus Bagaimana Pendapatmu Tentang Orang Yang Seperti Itu Yang Akan Terjadi Itu Apa Silahkan Bisa Dinilai Tentang Art Tentang Bersambilai Tentang